Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel pesan kopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi Masalah yang akan kita bahas kali ini adalah mesin fotokopi itu jam atau nyangkut di atas fixing Sebenarnya sudah ada beberapa video yang saya upload, namun pada video kali ini itu ada sebab baru Jam Papernya itu terjadi baik untuk fotokopi biasa atau bolak-balik, jadi keduanya untuk fotokopi bolak-balik atau biasa itu nyangkut Anehnya, jam paper kali ini itu sering terjadi ketika mesin baru saja dipakai atau saat mesin baru dihidupkan Namun, jika sudah berkali-kali jam paper, mesin akan lancar Ketika dilihat status jam papernya itu delay PS4A Karena delay, maka fokus kami di bagian fixing Berdasar pada kronologi yang disampaikan user kepada kami tersebut Kemungkinan awal yang kami pikirkan adalah grace fixing yang kurang bagus Jadi, dalam asumsi kami, grace tersebut menjadi lengket ketika suhu heater masih belum sepenuhnya panas Nah, ketika sudah panas heaternya, grace tersebut mencair dan membuat fixing film dapat berputar dan mesin kembali lancar Itulah yang membuat mesin ketika dingin, kertas selalu jam dan ketika sudah panas, mesin menjadi lancar Itu adalah asumsi awal untuk menentukan sebab jam paper di atas pemanas ketika mesin baru dihidupkan Langsung saja kami eksekusi fixingnya dengan memberikan grace dan sekalian bersih-bersih di bagian fixing yang lainnya Tiba saatnya untuk tes Namun ternyata, saat testing satu lembar saja masih jam paper di area atas fixing Ternyata, asumsi awal kami di atas itu terbantahkan dan salah Tanpa disengaja, saat iseng-iseng menggerakkan flapper duplek yang ini Terasa lengket Dan benar saja lengketnya flapper ini disebabkan oleh double tip yang ini Double tip ini ternyata lumer dan menjadi semacam lem yang membuat flapper itu tidak mampu membuka saat awal-awal mesin baru dihidupkan Jadi, kertas ini tidak mampu masuk ke jalur exit dikarenakan flapper tidak terbuka Dan langsung saja, double tip ini kami ganti dengan yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dites, ternyata lancar banget mau beberapa lembar pun Jadi, kesimpulannya adalah Flapper tidak mau membuka yang membuat kertas selalu nyangkut di atas fixing Atas kenapa ketika panas atau sudah beberapa kali nyangkut itu mesin bisa lancar? Itu karena flapper ini beberapa kali mencoba untuk membuka yang akhirnya setelah beberapa kali jumppepper Flapper mampu lepas dari ikatan double tip tersebut Setelah lepas dari double tip akhirnya mesin normal namun akan berulang begitu lagi ketika mesin sudah lama tidak digunakan untuk mengkopi Akhirnya selesai video kali ini semoga bermanfaat dan membantu Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!